Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya masjid mutakin pada video kali ini saya akan mereview tentang gimana cara memancing lalat bsf apa itu lalat bsf bsf adalah black soldier fly atau lalat tentara hitam beda dengan lalat hijau yang hingga di kotoran-kotoran yang berbau lalat bsf ini larvanya sangat berguna khususnya bagi peternakan bagi peternakan kebetulan saya disini lalat bsf itu saya gunakan untuk memberi makan burung ngurai batu sebagai pengganti koto atau cangri karena lalat bsf itu sangat banyak proteinnya gisinya selain untuk pakan pakan dan burung untuk para peternak khususnya peternak ayam kampung untuk peternak lele peternak bagi pakan alternatif karena dengan harga pakan mungkin lebih mahal sebagai pakan alternatif menggunakan lava lalat bsf Oke kita lanjutkan gimana caranya memancing lalat bsf supaya dapat supaya bertelur kita siapkan dengan menggunakan roiko atau masako penyedah basah Jangan lupa gula pasir em4 yang untuk peternak langsung untuk temperamentasi air air 1 liter Cutul satu kilo 1 kilo Cutul satu tutup botol E4 ini warna coklat yang peternakan satu liter air Hai satu sendok gula pasir disini saya tambahin dengan daun-daunan daun-daunan saya kasih daun papaya dan daun ayam oke sobatku saya kuatin dulu saya rajin-rajin dulu daunnya ini kita balik videonya sobatku kita siapin dulu gue lepasin satu sendok kita atur rata setelah terat rata kita masukkan satu tutup botol empat pertanian yang warnanya toklat empat ini bisa anda beli di toko peternakan harganya sekitar 20 ribu ada juga yang 25 ribu tergantung tokonya kita atur rata setelah kita atur rata biarin beberapa saat kita siapin sayurannya kita rajin-rajin dulu sayuran ini untuk memberi supaya 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 menambah nutrisi nanti hasil hasil makgot ya karena dengan saya ini nanti makgotnya itu akan dimakan oleh ternak dari buah hingga dapat menambah kisi dimasukin ke kita tambah contoh payah kita masukkan semua potongan-potongan sayuran tadi ke diaduk sama satu kilo oh ya jangan lupa masukin penyedap rasa bisa pakai rohiko bisa masaku saya gantung adanya apa kita ini sebagai untuk memancing daunnya itu memancing kelala PSF black black shoulder fly atau lalat tentara hitam saya bisa memakai dua penyedap penyedap rasa masaku dengan menggunakan makgot ini alhamdulillah kurung ternakan saya suka dan lahap habis sehat pula karena lalat PSF ini bukan lalat hijau yang hingga dikotoran-kotoran itu yang curug ini hanya mau makan bentuan fermentasi seperti ini yang bersih atau makanan bersih setelah tercampur rata kita masukkan cairan E4 yang sudah disi dengan satu kilo ini kalau berhasil sekitar dua minggu sampai tiga minggu itu nanti larva PSF banyak juga bisa halus saya setelah larvanya ada itu saya kasih makan di atasnya saya kasih tambah katul nanti tambah sendiri PSF datang sendiri terus jadi bisa buat sekali sampai berwaktu lama rata-rata rata setelah teraduk rata-rata sobatku kita masukkan campuran tadi katul sama sayuran sama E4 sama yang sudah disampur itu kita masukkan ke dalam plastik ataupun tempat yang ketep air nanti plastik ini kita tutup sampai apat supaya tidak ada celah udara kita simpan sekitar tiga empat hari atau satu minggu sudah diplementasikan nanti kalau fermentasinya bagus berhasil bau yang dihasilkan dari sipermentasi itu seperti tape kalau gagal itu biasanya karena masih ada selaudara masuk sehingga bisa busuk kalau sudah buka busuk PSF tidak mau mendekat tempat itu setelah dimasukin masuk terbatik ataupun tempat yang ketat air selaudaranya kita kita agung semua kita ikat rapat saya ikat saya ikat mahasiskan lagi supaya terhadap air maaf terhadap udara sehingga permenfaatnya berhasil setelah umpamanya ini yang perlu saya buat tadi ini bulan saya sudah buat sekitar ada tiga hari ini setelah jadi sudah sudah jadi implementasi bercapai nanti masukin ke dalam sini ini ini kita tutup pakai daun pisang supaya kelembabannya dapat jaga nantilah BSF itu dengan bau itu dia akan datang sendiri kita simpan kita simpan kita gantung setelah biasanya sekitar dua minggu atau tiga minggu itu sudah ada ini sebetulan saya sudah ada ini sekitar tiga minggu itu lavarnya banyak sekali ini ini namanya larva BSF makuat atau larva BSF ini kalau dikasihkan ke ternak itu terima makanan tamalele nila ayam senang sekali ini saya disini saya gunakan untuk makan untuk kasih makan burung kecon saya burung murai kebetulan burung murai saya sebagai pengganti keroto kadang keroto kan dipasarkan pas susah saya menggunakan ini maksud ini susah Alhamdulillah burungnya suka dan sehat ini saya lihat saya pertekin gimana burung murai saya dengan lahap makan maggot ini oke saya balik itu sahabatku bisa sahabatku lihat gimana burung murai saya makan maggot dengan senang lahap dia juga senang makan maggot ini karena gizinya bagus saya gunakan ini sudah ada satu bulan pengganti keroto Alhamdulillah burungnya senang ini pada burungnya masih anak kan umur baru sekitar empat bulanan oke sobat kesemua saya disini hanya membagikan pengalaman saya pengalaman saya bukan saya disini untuk menggurui saya hanya berbagi sharing ilmu pengat ilmu yang saya punya semoga bermanfaat saya undur diri sampai ketemu di video berikutnya sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam video saya ini sampai ketemu di video berikutnya tentang edukasi tutorial yang bermanfaat sekian dari saya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah